Oke kapasitor kipas angin 1,8 baik dulu ya coba kita culetkan semua wajah ini masih beres ini dinamunya ya lor kita culetkan nah bisa dilihat ya lor berputar kencang ke arah kiri ini kapasitornya kecil ya lor kurang lor sekarang kita pindah ke merah ya lor hai 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 lagi ke kiri Hai itu ya ini serem juga lu hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulurku pecinta elektronika dimanapun sampian Anda berada salam jumpa kembali bersama dirga elektro channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain dulur ya kemarin kita membahas video tentang perbaikan power OCL ya lor jadi perbaikan drippernya tanpa transistor final tanpa transistor final biar aman dan nggak beresiko kebus ya lor dengan tegangan kecil baik dulur jadi ini ada di depan kita ada dinamo sepinti nama was pencuci ya lor pencuci punya merek sub jadi beberapa waktu lalu saya akal job mesin cuci sub dan sama si user itu dinamonya sudah diganti dan ini diberikan kepada saya ya lor tambahan ongkos 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 perbaikan dinamonya dia perbaikan mesin cuci nya dimana ternyata ada bocor air di ah gearbox sama ada pecah di baknya ya lor bak pencuci nya ya lor jadi mengakibatkan jadi ini ini sebenarnya dinamo nggak rusak karena kebasahan dari bocoran air ya lor terus diganti baru bisa berjalan enggak lama drop lagi gitu ya lor ya jadi solusinya perbaikan gearbox sama yaitu bak yang pecah ya lor ya pecah-pecah retak baik lor ini gimana cara pengetesannya dengan tiga kabel yang kayak gini ya lor mungkin dan kita bingung nih mana sentralnya aneh netralnya ya lor dan mana lainnya ataupun jalur kapasitornya jadi seumpama kalau di sini kan ada datanya ya lor ada stikernya tulur jadi blue dan red ini merah dan biru adalah jalur kapasitor dan untuk listrik langsung ataupun netralnya itu black hitam ya lor nah ya di sini kadang-kadang kalau misalnya stikernya enggak ada kita agak bingung dulu bagaimana caranya ya lor ya baik kita melalui pengukuran dari multitester dulu simak dulu cara ukurnya baik dulu tuh jadi caranya gimana dulu kita siapkan multitester bisa kalah impedansi ya lor ini kita siapin jadi caranya seperti ini dulu ini ada tiga kabel merah biru dan hitam anggaplah ini enggak ada stikernya ya lor jadi kita buta ya lor gimana dasarnya ya lor karena rata-rata orang berpikiran biru ini adalah netralnya atau listrik langsung ya lor ada enggak juga ya lor warna enggak jadi patokan baik lor jadi gini dimana yang ukuran impedansi tertinggi yang terpanjang yang tertinggi angkanya besar itu adalah jalur depositor ya ini kita buktikan ya lor terus sama kita buktikannya lor berapa angka yang terbaca ya lor ini merah saya merah dengan diri komel nah nah disitu ada 56,7 lor nah terus ini merah sekarang yang hitam yang hitam umpama ke biru dia terbaca berapa nah itu sekitar 28-29 lor home sekarang ke yang merah nah sama 28 29 berarti antara hitam dengan biru dengan merah hitam dengan biru itu mempunyai nilai juga yang sama lor untuk dari siang nah sementara merah dengan biru adalah 56 sekian ya lor tadi ya lor ini mandakan ini jalur kapasitor dan yang sama ini adalah ini jalur netralnya lor kita akan coba ya lor ya kita pasangkan dulu ini apa kulinya biar kelihatan dulu sama kita siapin kapasitor dulu nah ini lor ini kulinya kita pakai kapasitor kipas angin 1,8 ya lor 1,8 mikro kalau memang bagus ya insya Allah dia berputar loh tapi memang enggak sekuat tenaganya enggak sekuat dia aslinya pakenya 10 mikro ataupun sampai 10,11,12 ya lor lain seperti ini lor oke biar kelihatan dulu kalau berputar nah jadi jalur kapasitornya ini ya lor merah dan biru ini seumpama nggak ada data melalui pengukuran ya lor eh ini lor kapasitor yang hitam satu langsungnya oke kita siapin kabelnya lor ini julutannya nah kabelnya berarti yang hitam ini sentralnya ya lor ataupun netralnya netral dan yang biru dan merah ini kapasitor untuk putar kiri atau kanan ya lor arah kiri kanan ya lor ini kita coba ke biru dulu ya lor oke kapasitor kipas putus angin 1,8 baik lor ya coba kita culetkan kok wajah ini masih beres ini dinamunya ya lor kita culetkan nah bisa dilihat ya lor nah bisa dilihat ya lor berputar kencang ke arah kiri ini kapasitornya kecil ya lor kurang lor sekarang kita pindah ke merah ya lor balik ke kiri ini serem juga lor nah begini lor biar saya ke kanan culetkan nah dilihat ya lor ya ini muternya ke kanan ya lor ini tandanya dinamu masih normal lor hanya dengan 1,8 dia masih bisa berputar ya lor ya 1,8 mikro punya kipas angin baik lor ya demikian persembahan semoga bermanfaat memakai segala kekurangan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.